Hai baik sekarang kita lanjut lagi materinya Nah pada kali ini kita akan membuat teks sebelumnya kita sudah membuat rencana tangganya seperti ini sekarang kita akan memberikan keterangan teks Oke saya membuat layar teks la enter ke layar nol saya buat namanya layar teks RS teks artinya enter warnanya putih kemudian saya pilih standarnya default aja dulu seperti itu Oke saya aktif di layar teks sekarang saya menggunakan cara membuatnya saya menggunakan a.t.dev caranya saya ketik a.t.t. pastikan aktif layar teks a.t.dev seperti ini saya buat dulu keterangan teksnya adalah keterangan teks telnya ada saya pilih eh teks ya teks dimensi atau atau saya membuat terlebih dahulu dulu untuk jenis teks yang dipakai ke annotate saya akan ke teks di sini saya akan buat baru ini saya akan gandakan kemudian saya buat new style 2 adalah keterangan keterangan oke di posisi ini keterangan jenis teksnya sama ya saya beli ini seperti ini agensi set current Oke sekarang saya ketik a.t.dev seperti ini saya masukkan keterangan kemudian keterangan kemudian ini saya biarkan kosong ini juga kosong jas tv-nya saya menggunakan middle center ya kata-tengah jenis text style nya saya pilih keterangan eh besar teksnya saya buat kira-kira terlebih lebih dahulu adalah 130 ya saya menggunakan milih kemudian saya oke nah disini saya akan letakkan disini dulu baik ini saya akan copy ke bawah kira-kira ke sini copy jadi dua ya oke ini kira-kira sudah pas ya nah kurangnya ini saya blog kembali saya ketik saya seleksi dulu kemudian B enter saya nulis keterangan denah cat denah pick point nya saya klik disini objeknya sudah saya tinggal oke yang paling atas saya isikan persen-persen P ini adalah simbol untuk menjulkan plus minus saya tulis disini misalnya paling belakang dulu adalah halaman 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 seperti ini ya halaman oke persen-persen P misalnya saya tes dulu spasi 0,00 ya oke oke seperti ini ini cuma tes saja Oke saya akan copy kan dulu ke sini disini saya akan letakkan disini juga hai 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 ya kira-kira disini kemudian disini Hai dan disini 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 juga oke kemudian disini eh taman bagian karpor saya pokok semua oke disini saya namakan ini ada halaman kita tinggal ganti disini disitu adalah laruan keluarga R keluarga-keluarga Oke ini kita bisa ganti teks option ini ada jenis teksnya misalnya kita mau naikkan ini tinggal kita ganti di bagian sini oke moden Oke plus misalnya saya rasa tetap nol Oke nih tuan makan ini saya ganti di halaman air makan ya kemudian di sini dapur ya oke saya akan ganti dapur di sini toilet saya ganti di bagian ini ini saya minus 10 saya buat disini minus 10 artinya 10 cm diturun Oke di sini kamar tidur tidur oke di sini saya ganti ruang tamu air tamu oke di sini teras ini teras Oke saya ganti teras ini turun ini ke minus 10 ini carport disini ya saya buat carport saya buat minus 20 minus 20 cm turun ya artinya 20 cm turun ya oke di sini taman saya akan copy aja disini halaman ya di sini di sini di sini bagian belakang ada halaman ya di sini di sini di sini halaman oke halaman di sini halaman oke ini sudah aman ini kalau seperti ini sudah terjadi tapi misalnya ini kalau kita enggak masih kecil keterangan ini bisa dirubah ya klik di sini tinggal ke text option kita bisa 150 tinggal kita isikan di sini akan berubah besarnya iya kurang lebih seperti itu cara memberikan teks di otoket ini juga kita bisa buat lagi di sini misalnya ya tangga naik ya ini bisa menggunakan multi lain biasa klik di sini saya ketik n saya ketik n pasti kode n oke oke seperti ini oke ini pastikan layarnya sudah betul ya oke untuk cara membuat teks saya rasa cukup seperti ini hai hai